Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, kali ini kita membuat Cireng susu bumbu rujak Renyahnya sangat awet Rasa benar-benar premium dan nagih Cara membuatnya pun simple Bahan-bahannya pun mudah didapat Serta bisa di-frozen Dan ini hasilnya Sangat renyah banget Dalamnya pun meler seperti ini Warnanya tidak bening Karena memang ada susunya Nah seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Kita cobain pakai sambalnya Hmm, ini enak banget Mantep banget pokoknya Yummy Sebelum saya mulai Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya Karena sudah kesel Ini langsung saja Cikidot Untuk bahan-bahannya 200 gram Atau 2 gelas gelimbing tepung tapioca Kemudian 300 ml Atau 1,5 gelimbing Susu ht 1 batang daun seledri Dan 1 batang daun bawang Sedangkan untuk bumbunya 1 sendok teh garam 1 sendok makan Atau 1 saset masako Ataupun rohiko 1 sendok makan bawang putih 1 sendok makan lada bubuk 1 sendok makan munjung margarin Daun bawang dan daun seledri Langsung saja kita iris tipis-tipis Seperti ini Kemudian Semua bumbu kita masukkan Dari masako Ataupun rohiko Kemudian Lada putih bubuk Bawang putih bubuk Lalu susunya kita masukkan Aduk hingga tercampur rata bumbunya Jangan sampai ada yang bergerindil ya guys Setelah benar-benar tidak ada yang bergerindil Masukkan tepung tapioca yang 1 gelas saja Atau 100 gram Dian aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Kita tuangkan ke dalam teplon Ataupun wajan Seperti ini Tambahkan 1 sendok makan munjung margarin Seperti ini Kemudian Daun bawang dan daun seledri Kita masukkan Lalu Kita panaskan Dengan api Sedang saja Seperti ini Sedang cenderung kecil Agar tidak mudah gosong Lalu Aduk hingga Mengental Dan berubah warna Nah seperti ini Sudah berubah warna Berarti sudah matang Kemudian Tuangkan tepung tapioca Yang 1 gelas Adonan tadi Yang kita panaskan Kita tuangkan saja Seperti ini Kedalam tepung tapioca Kemudian Aduk hingga Tercampur rata Memakai spatula saja Atau centong Karena masih panas Banget ya guys Dan harus terus Langsung diaduk Karena kalau Nunggu dingin Nanti tidak akan jadi Setelah agak dingin Barulah kita aduk Memakai tangan Seperti ini Dan benar-benar Tercampur rata Terima kasih telah menonton Dan ini sudah tercampur rata Siapkan 1 sendok Makan munjung tepung tapioca Kemudian Hasil adonan tadi Kita potong-potong Sesuai selera Maksudnya Besar kecilnya Ini saya Potong kira-kira Satu bola bekel Kalau digeramin Kira-kira 30 gram Setelah dipotong-potong Kita bulat-bulatkan Seperti ini Kemudian Baluri Dengan tepung tapioca Tadi Atau seperti ini Ya guys Sekalian banyak Balurinya Biar lebih cepat Nah setelah dibaluri Untuk yang di-frozen Langsung saja kita simpan Dalam wadah seperti ini Kemudian tutup Dan simpan di dalam freezer Ketika ingin menyam tapnya Tinggal menggoreng ya guys Dengan api kecil Sedangkan untuk yang digoreng Siapkan minyak Dengan api kecil tentunya Kemudian goreng Sampai warnanya sedikit berubah Agak kecoklatan Nah seperti ini hasilnya Jadi Mekar begini Bagus banget Nanti kalau sudah agak coklat Biar benar-benar mateng ya guys Jadi warnanya itu memang Tidak seputih ini Ini karena belum Menurut saya belum mateng Jadi keriuknya itu awet Setelah benar-benar mateng Kita angkat Dan kita tiriskan Lanjut ke pembuatan bumbunya 3 cabai pedas Atau jablay 2 cabai merah 3 biji asam jawa Atau diganti 1 sendok makan juga 50 sampai dengan 70 gram gula merah Atau sesuai selera Kemudian 1 sendok teh garam Atau Lebih enak diganti 1 sendok teh rohigo Langsung saja kita ulek Boleh memakai jubur Tapi karena cuma sedikit Saya ulek saja ya guys Dan ini sudah halus Langsung saja kita pindahkan Kedalam wadah Seperti ini hasilnya Agar lebih enak Saya tambahkan Kira-kira 1 sendok Makan kecap Ini sih opsional saja Sesuai selera Baru warnanya itu Sedikit pekat Karena tadi gulanya itu Warnanya merah banget ya guys Nah sudah jadi ya guys Itu tadi Cara membuat Cireng susu Renyah Semoga resep saya ini Bermanfaat ya Wassalamualaikum See you next video